selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sudah mulai masak ini salah satunya yang sudah saya potong dia bertanya ya bagaimana perkembangannya ini adalah hari yang ke 10 dari pemotongan ya teman-teman hari yang ke 10 dari pemotongan sudah 4-5 hari penumpungan ya teman-teman karena sekitar 6 hari kemarin saya melakukan pemeraman dan ini adalah hari yang ke 10 dari pemotongan sudah 4 hari pemasangan wadah ya teman-teman ini dia tadinya saya kira sudah penuh sudah tumpah ya teman-teman padahal di robek tikus tikus atau apain lebah saya tidak tahu saya kira sudah tumpah kan sudah tumpah teman-teman saya kira sudah penuh tapi alhamdulillah airnya sudah disini ya sudah sekitar 7-8 literan ya teman-teman airnya sudah sekitar 8 literan saya akan melakukan pengirisan dulu ya teman-teman supaya teman subscriber tidak penasaran akan saya iris dulu setelah saya iris baru kita lihat bersama-sama bagaimana tetesannya manggar kolang kaling yang sudah masak ini ya teman-teman oke saya akan turunkan dulu karena berhubung tidak ada yang memegang hp saya saya akan matikan dulu dan disambung kembali bukusannya sudah dirobek belum dibuka ya ini belum belum diiris ya belum melakukan pengirisan ini dia ini dirobek saya tidak tahu apa yang robek ini sudah selesai pengirisan ya teman-teman sudah selesai pengirisan manggar kolang kaling yang kemarin saya potong 10 hari yang lalu ya teman-teman ini mohon maaf ya teman-teman bukan pamer ya karena permintaan subscriber jangan dikira bohong saya kalau gagal akan saya upload dan akan dicari tahu dimana apa penyebabnya ini permukaan mata manggar di atas hitam ini hanya karena terjemur ya ini kering karena sudah sekitar lama ya disimpan kering terjemur matahari itu temannya yang sebelah yang sudah mulai masak yang sudah yang saksikan paling pasti sudah nonton ya yang sebelumnya pemotongan manggar kolang kaling yang sudah mulai masak ya teman-teman pameraman sekitar 6-7 hari ini hari yang ke-10 ya teman-teman ini tetesannya tapi ya teman-teman bukan bukan nanti 10 atau 20 30 liter ya teman-teman intinya pertama dia harus intinya ya teman-teman alhamdulillah berhasil mau 5 liter alhamdulillah kita syukur ya pamerian dari yang maha kuasa ya teman-teman ini ya yang penting intinya berhasil ya teman-teman oke saya sudah menjawab ya teman-teman menjawab pertanyaan subscriber yang saya yang selalu mengikuti ya di channel saya ya tidak penasaran lagi bagaimana perkembangannya manggar kolang kaling yang sudah mulai tua kemarin sudah saya potong sudah 10 hari ini sudah hasilnya disini juga masuk musim kemarau ya sudah 1 bulan tidak ada hujan dan musim angin pagi hari ini adalah hari Senin ya kalau tidak salah hari Senin tanggal 7 tanggal berapa ini ya teman-teman oke teman-teman setelah ini saya akan mengupload lagi ya teman-teman yaitu hasil manggar kolang kaling yang saya potong kedua yaitu manggar kolang kaling yang dikerjakan bersamaan dengan bunganya ya teman-teman setelah pemotongan kemarin manggar kolang kaling yang sudah mulai masak ini saya melakukan pemotongan lagi manggar kolang kaling yang dikerjakan dengan bunganya itu akan saya upload juga ya teman-teman supaya teman-teman subscriber yang setia menikuti saya tidak penasaran ya teman-teman akan saya upload juga di video yang berikutnya oke terima kasih buat teman-teman yang selalu setia ya teman-teman yang selalu setia mengikuti ya channel saya hanya bisa saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyak ya teman-teman doa dan dukungannya dan teman-teman juga yang baru mulai pemula oleh pemula pemula ya teman-teman pemula senior apa sama aja sama-sama kita belajar ya teman-teman jangan lupa di share ya di subscribe di komen di like dan jangan lupa juga di ketik loncengnya supaya tidak ketinggalan ketinggalan video terbaru dari saya ya kalau ada yang mau bagikan terima kasih ya teman-teman bagikan yang sebanyak-banyaknya oke mungkin hanya sampai disini dulu masih banyak yang lain akan saya panjat ya teman-teman ini masih pagi oke masih pagi anginnya juga sencang hanya itu ya salam sukses hati-hati dalam bekerja jangan juga jangan lupa berdoa ya supaya selalu diberikan kesehatan keselamatannya dalam melakukan nasib kita oke mungkin sampai disini dulu dari saya channel Husri Mandiara Maroso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa